Hai Sobat Dong Hua, Tara Tatara, merapat-merapat, barang baru masih hangat, alur cerita Spirit Sword Sovereign Season 5, Subrek, Likenya Ya Kak, Terima Kasih, You Gaskan, Ekspresi Kin Yuyan dan Sue King Wu, Chu Xingyun menatap matanya, tapi, dia tidak banyak bicara karena selalu tetap acuh-ta'acuh. Dalam hati Chu Xingyun, hanya ada satu orang, Sui Liu Xiang, dan selain itu, tidak ada wanita yang bisa membuka pengawalnya. Suasana canggung berlangsung untuk sementara waktu. Setelah Kin Yuyan dan Sue King Wu diam-diam menghela nafas, mereka melangkah keluar dari istana Wan Jian satu demi satu, dan Chu Xingyun juga meninggalkan sini dan berjalan menuju kediaman. Begitu dia melangkah ke pintu kamar, Chu Xingyun berhenti dan berkata tanpa melihat ke belakang, ada apa? Berbicara, di belakangnya, sesosok ramping muncul. Pendatang itu adalah Sui Qian Yu. Tetapi melihat dia jatuh dari langit, pakaian biru itu berkibar-kibar seperti ombak, dan kemudian dikombinasikan dengan nafas periunik tubuhnya, tiba-tiba membuat orang merasa malu. Saya telah melihat Tuan. Sui Qian Yu memberi hormat pada Chu Xingyun. Chu Xingyun berbalik, mengangguk, dan tidak berbicara, diam-diam menunggu Sui Qian Yu untuk terus berbicara. Melihat Chu Xingyun seperti ini, Sui Qian Yu tidak berani mengabaikannya, dan segera berkata dengan keras, Tuan, saya sebelumnya telah menggabungkan sembilan ekor rubah abadi Wuling. Apakah itu ingatan, atau seni bela diri, dan bahkan beberapa kekuatan magis yang tidak diketahui, bagaimana saya harus berurusan dengan cahaya dan bayangan ini? Wuling berasal dari bagian terdalam jiwa, dan rubah abadi sembilan ekor Wuling keluar dari tangan kerajaan Kaisar ini. Keberadaannya harus dimasukkan ke dalam alam Kaisar yang kuat. Jika Anda dapat mempelajarinya, benar latihan Anda akan sangat membantu. Chu Xingyun tahu semua, dan dengan sabar berkata, hanya saja lampu dan bayang-bayang ini datang dari orang-orangnya, bahkan jika Anda adalah keturunan keluarga Sui, Anda tidak akan pernah bisa sepenuhnya memahami, jadi Anda perlu memiliki diri sendiri ketika berlatih. Anda perlu memiliki wawasan Anda sendiri, dan itulah cara nyata untuk menjadi kuat. Murid itu mengerti, Sui Kianyu mengingat kata-kata ini dalam benaknya. Setelah menjawab, bibir merahnya sedikit terbuka, tetapi dia berhenti menyentuh mata gelap Chu Xingyun. Apalagi, Chu Xingyun mengerutkan kening dan bertanya. Mata Sui Kianyu bergidik, berhenti, dan kemudian berkata, Tuan, saya mendengar desas-desus bahwa salah satu murid yang dikirim oleh Istana Jiuhan, bernama Sui Liu Xiang, selama enam sekte orang-orang. Ketika mengatakan ini, pikiran Sui Kianyu tegang, dan kata-katanya belum selesai. Suara tenang Chu Xingyun datang, mengatakan, Kamu tidak perlu menebak, dia adalah Liu Xiang, bukan yang lain. Sui Kianyu tampak malu dan hanya ingin terus mengajukan pertanyaan, tetapi Chu Xingyun tampaknya melihat melalui pikirannya dan melanjutkan. Untuk beberapa alasan, dia pergi ke Istana Jiuhan dan tidak bisa pergi, apalagi tinggal bersamaku. Jadi, yang saya lakukan sekarang adalah menginjakan kaki di Nine Cold Palace dan menyelamatkannya, tidak lebih dari itu. Sebelum gagal mencapai tujuan ini, aku tidak akan pernah menyerah, aku juga tidak akan dirugikan. Chu Xingyun menambahkan, cahaya ketekunan di matanya sangat menyilaukan, membiarkan kepala Sui Kianyu kosong. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan ketika baru saja pulih, dia melihat bahwa Chu Xingyun telah melangkah ke halaman, hanya di pupil matanya, dia meninggalkan punggung yang cukup gelap. Apakah segalanya untuk air yang harum? Melihat punggung Chu Xingyun, mulut Sui Kianyu tanpa sadar membisikkan kalimat ini, jauh di dalam hatinya, perasaan ketidakberdayaan yang sama naik. Namun, dia tidak menghela nafas dekaden, di mata biru seperti air, cahaya ilahi yang mantap muncul, nafas seluruh orang tiba-tiba berubah, dan bahkan perasaan janji pada awalnya menghilang tanpa jejak. Chu Xingyun tidak tahu tentang perubahan penampilan Sui Kianyu. Begitu dia melangkah ke halaman, dia memasuki ruang batin, matanya tertutup, dan dia secara bertahap membuang pikiran di dalam hatinya. Sejak mengambil alih wanjian pavilion, pikiran Chu Xingyun telah merasa panik sepanjang hari. Dalam benaknya, sosok air dan wawangian sering muncul, yang terakhir disegel dalam es yang tebal, dan tubuhnya berangsur-angsur menjadi dingin dan berangsur-angsur kabur, seolah-olah itu akan menghilang kapan saja dan di mana saja. Terlebih lagi, dia masih memiliki perasaan aneh. Tampaknya Sui Liu Xiang juga bisa melihatnya, tetapi matanya berubah setiap hari, menjadi lebih dan lebih acuh-ta'acuh dan asing. Yin dan Yang yang kuat sudah mampu mengendalikan satu sisi dunia. Di tengah-tengah dunia, aku bisa merasakan perubahan di dunia. Pada zaman istana kekaisaran, aku dan cinta Liu Xiang terkondensasi menjadi ikatan, dan samar-samar aku bisa merasakan situasi pihak lain. Semakin kuat perasaan, semakin tidak menguntungkan adalah situasi Liu Xiang. Dia harus menderita rasa sakit yang tak terkatakan. Aku harus menangkap setiap menit dan setiap detik, dan aku tidak boleh mengendur. Sebuah kata terdengar dari mulut Cu Sing Yun. Matanya masih tertutup, tetapi dia memancarkan rasa kuat yang kuat di tubuhnya. Dia menjepit segel Perancis dengan tangannya dan segera memasuki kondisi kultivasi. Pada saat kerja keras Cu Sing Yun, di tanah yang sangat utara jauh dari Wanjian Pavilion, di sini berdiri puncak es besar yang tidak mencapai puncak. Di puncak-puncak, sebuah istana es besar ditangguhkan, melepaskan napas sedingin es terus-menerus, batal beku. Gemuruh. Ledakan suara gemuruh meledak, dan aku melihat dua sosok berkelip-kelip di istana es, satu biru dan ungu lainnya, melewati kehampaan seperti pita dan terus-menerus membuat tabrakan sengit. Nafas kedua sosok ini sangat kuat, mereka berdua adalah yin dan yang kuat, dan mereka dapat mengendalikan embun beku, melempar tangan mereka di kaki, inci kekosongan beku, ribuan bunga es jatuh, dan di mana-mana di dalam ruangan, hanya es dan dingin, anomali mengerikan. Tetapi jika diperhatikan dengan seksama, dingin yang dikendalikan oleh sosok biru agak aneh, dan itu dapat membekukan es lagi, tidak menunjukkan vitalitas sama sekali, dan ada kecenderungan untuk menekan sosok ungu. Monster es. Pada saat itu, sosok ungu itu tampak sedikit marah dan pemalu, dan dengan minuman dingin, cambuk panjang duri es muncul di tangannya, terus melambai, dan kekuatan spiritual berubah menjadi seribu duri dingin, menusuk sosok biru itu. Namun, dalam menghadapi serangan mengerikan dari sosok ungu, sosok biru itu tidak banyak berubah. Tangan jade menjelajah, angin beku seluruh istana es berhenti bersiul, dan ribuan duri dingin juga berhenti di sana, kehabisan nafas. Ini. Melihat pemandangan ini, sosok ungu itu tampak ketakutan. Sebelum dia bisa bereaksi, tangan batu giok sosok biru itu melihat lagi. Tiba-tiba, angin beku menjerit lagi, dan ribuan duri dingin muncul kembali kesempatan membunuh, tetapi-tapi itu menyerang ke arah sosok ungu. Sosok ungu itu ngeri, dan perubahan tiba-tiba membuatnya semakin terkejut, dia lupa untuk menolak, dan menyaksikan Wan Kian Han terbunuh. Berhenti saja di sini. Di tengah serangan tiba-tiba, seorang wanita tua dengan wajah kurus muncul di tengah-tengah mereka berdua. Begitu dia membuat suara, sosok biru bergetar, dan tanda hati es samar-samar muncul di tengah alisnya. Tanda ini sangat buram, berkedip dan berkedip, sehingga mata sosok biru itu juga menjadi tidak terbatas, seolah-olah terus berjuang, tetapi pada akhirnya, sosok biru itu dengan kaku membungku ke belakang, tanpa emosi tau. Liu Xiang, hormati perintah gurunya. Begitu kata-kata itu keluar, embun beku yang menutupi seluruh istana es menghilang dalam sekejap, dan sosok ungu yang diselimuti oleh ribuan duri dingin juga perlahan turun dari udara. Wajah cantik dan tanpa cacat itu masih agak terkejut. Kian Han, terima kasih tuan atas tembakanmu. Sosok ungu itu juga membungkukkan punggungnya, tetapi wanita tua itu tidak memandangnya, menatap sosok biru itu, dengan senyum di wajahnya, dan dia tampak sangat puas. Potensi Jiuhan Juemai memang layak, dan Suiliuk Siang baru saja melangkah kerana Yin dan Yang. Dia memiliki begitu banyak kekuatan, sehingga dia telah kewalahan begitu banyak, bahkan orang-orang dari Yin dan Yang ketujuh sulit untuk mundur. Satu-satunya kelemahan adalah dia mempraktikan taktik bingsin yang tidak sentimental, dan dia masih berada di dunia lima kali lipat. Meskipun dia telah memadamkan sebagian emosinya, masih butuh waktu untuk mengendalikan sepenuhnya. Wanita tua ini adalah penguasa istana Jiuhan, Ye Suesang. Dia menatap harum air, telapak tangannya yang kering seperti telapak tangan melambai, berpusat di atas wangi air, dan di tanah, serangkaian pilar dingin dan es bangkit, benar-benar menghalangi tubuh yang terakhir. Serangkaian suara renyak keluar bahwa saat es dan kolom dingin menyentuh, mereka benar-benar meleleh menjadi satu tubuh, dan aroma air duduk di es tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan tanda bingsin di jantung alisnya berkedip dan berkedip. Baru setelah melakukan hal ini, Ye Suesang merasa lega, matanya perlahan bergerak, dan dia berkata kepada Ye Kian Han, Bagaimana perasaanmu ketika kamu menghadapi Sui Liu Xiang? Air yang mengalir ke dunia yin dan yang sangat kuat, dan itu tidak ada di bawahku sama sekali. Karena dia bisa mendesak napas Jiuhan, aku tidak bisa mengerahkan kekuatan magis, bahkan Wuling akan ditekan. Ye Kian Han mengingat pertempuran barusan dan memikirkan adegan terakhir, aku sedikit bingung. Ini bukan kekuatan penuh dari Sui Liu Xiang. Ye Suesang sangat puas dengan jawaban ini, mulutnya menyeringai, dan berkata dengan suara gelap. Di dunia rahasia bintang kuno, Sui Liu Xiang mendapatkan bantuan dari Sui Luo Qiu, dan berhasil menyingkirkan batu pengendali jiwa. Selama periode ini, kontrolnya terhadap Jiuhan Juemai menjadi lebih penting, dan kekuatan yang dimilikinya, Anda dan saya tidak bisa membayangkannya. Dia sekarang berada di bawah pengaruh taktik bingsin yang tidak simpatik, dan dia berperilaku seperti boneka, tetapi pada saat yang sama, jauh di dalam hatinya, dia menolak pengaruh seperti ini. Kekuatan Jiuhan Juemai telah benar-benar meledak. Baru saja, bagaimana Anda bisa mundur ke seluruh tubuh? Mendengar kata-kata Ye Suesang, ekspresi Ye Kian Han sedikit dingin. Setelah dia menatap tajam pada Sui Liu Xiang, dia menjawab, kekuatan Sui Liu Xiang sangat mengerikan, dan gairah mutlak bingsin tidak dapat mengendalikannya sepenuhnya. Aku tahu apa yang kamu takuti. Sebelum kata-kata itu jatuh, Ye Suesang menyela dan berkata, sentimen tanpa semangat bingsin dibagi menjadi sepuluh bobot, dan setiap kali kamu berlatih satu beban, kamu akan terputus dari berpikir, selama kamu belum berlatih dengan memuaskan. Saya tidak bisa sepenuhnya mengendalikan Sui Liu Xiang. Namun, dengan berlalunya waktu, pemahamannya tentang taktik bingsin yang tidak sentimental akan menjadi lebih dan lebih mendalam, dan pikiran yang dia miliki juga akan hilang sepenuhnya. Begitu waktunya tepat, aku akan segera menembak dan dengan paksa mengambil tubuhnya. Pada saat itu, aku akan langsung memusnahkan semua kesadaran Sui Liu Xiang, sepenuhnya mewarisi Jiuhan Jue Mai, dan tubuh muda ini, semua bahaya dan bahaya tersembunyi tidak akan ada lagi. Selama pembicaraan, mata Ye Sui Sang penuh dengan cahaya fanatik. Sepertinya dia telah melihat adegan ini. Tubuh yang layu dan menua terus bergetar, dan dia bahkan tidak mendengarkan kekhawatiran Ye Qian Han. Ye Qian Han merasakan pengabayan Ye Sui Sang, dan Yu Feng berbalik dan berkata, karena guru yakin tentang ini, para murid tidak banyak bicara lagi. Ngomong-ngomong, saya hanya keluar dan mendengar banyak tentang rumor Pavilion Wan Jian dan Xin Chen Guzong, saya tidak tahu, apa pendapat Anda tentang masalah ini. Setelah menyelesaikan kalimat ini, ekspresi Ye Qian Han sedikit gugup, tapi dia sengaja menahan napas, memaksakan dirinya untuk tenang, dan berusaha untuk tidak membiarkan Ye Sui Sang melihat petunjuk sedikitpun. Na Lo Yun adalah bakat pribadi. Dia bisa mengambil kesempatan dan mencaplok Pavilion Wan Jian dan Sekte Kuno Xin Chen dalam satu gerakan sekaligus. Bagaimanapun, ini hanyalah pintu samping. Tidak akan butuh waktu lama baginya untuk dimusnahkan oleh gerbang emas Luo dan Kuil Seng Xiao. Hilang ke sungai yang panjang. Ye Sui Sang berkata dengan acu-ta'acu, dari awal hingga akhir, dia tidak menatap Ye Qian Han, dia bahkan tidak memalingkan matanya, dia terus menatap aroma air di es, terkadang nafas yang mekar, terintegrasi ke dalam aroma air, mempercepat kecepatan kultifasinya. Gerbang emas Daluo dan Kuil Seng Xiao selalu memiliki hati putra serigala. Jika mereka mencaplok Pavilion Wan Jian dan Sekte Kuno Xin Chen, langkah selanjutnya pasti akan melawan Istana Jiuhan. Karena ini adalah kasusnya, mengapa tuannya tidak menerima Luo Yun, gunakan ini untuk menimbang pasukan. Suara Ye Qian Han sangat hati-hati. Ketika dia berbicara tentang kata Luo Yun, jantungnya berdetak kencang. Apakah itu gerbang emas Daluo Aula Seng Xiao atau Pavilion Wan Jian itu hanya sekelompok badut yang berseri-seri? Selama saya sedikit menggerakkan jari saya, saya dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Apakah Anda pikir mereka pantas mendapatkan perhatian saya? Tiba-tiba berbalik, tatapan tidak sabar keluar dari wajah. Jangan berani. Ye Qian Han menggigil dan buru-buru berlutut untuk memberi hormat. Melihat ini, Ye Sua Sang mendapatkan kembali cahaya dinginnya dan melirik Ye Qian Han dengan nada dingin. Qian Han, Anda telah absen sejak akhir 6 sekte. Dan kali ini retret berakhir. Meskipun Si Wei telah membuat kemajuan, tetapi gagal menyadari semua potensi. Apakah Anda menyembunyikan sesuatu dari saya? Hanya sebuah kalimat pendek, seperti sepanci air dingin yang dituangkan ke kepala Ye Qian Han. Dia dengan paksa menjawab dengan tenang. Di alam misterius bintang kuno, telapak tangan Sui Luokiu terlalu mengerikan, selalu menghantui hatiku. Oleh karena itu, beberapa dari mereka tidak cocok, tetapi Master dapat yakin bahwa Tuer akan menyesuaikan status sesegera mungkin dan tidak akan pernah mengecewakan Anda. Setelah semua, Ye Qian Han mengetuk berat. Itu baik-baik saja. Ye Sua Sang mengangkat alisnya, matanya tiba-tiba menjadi sedikit aneh, tapi dia tidak banyak bicara, dan kembali menatap aroma air di es yang kencang. Ye Qian Han menghela nafas lega, membungkul lagi pada Ye Sua Sang, dan berkata, Jika tidak ada yang terjadi, Magang akan mundur terlebih dahulu. Mundur, Ye Sua Sang belum kembali. Ye Qian Han menjaga postur busurnya, memindahkan langkahnya ke belakang, dan diam-diam mundur dari istana es. Ketika gerbang patung es benar-benar tertutup, dia berani mengangkat kepalanya, karena ketegangan dan ketenangan sok, seluruh wajah benar-benar tidak berdarah dan pucat tidak normal. Untungnya, aku menggunakan metode rahasia tepat waktu dan dengan hati-hati menyembunyikan napas. Kalau tidak, setelah Tuhan menemukannya, aku takut konsekuensinya akan tak tertahankan. Ye Qian Han berkata dengan sedikit keberuntungan, tangan Yu mengulurkan tangan, membelai perut dengan lembut. Pada saat ini, jika seseorang menatap dengan percaya diri, dia akan menemukan bahwa perut bagian bawah Ye Qian Han memiliki sedikit tonjolan, seolah-olah kehidupan baru sedang dikandung. Wajah cantik Ye Qian Han awalnya penuh dengan ketakutan dan ketakutan, tetapi ketika dia merasakan kehidupan yang lemah di perutnya, dia hanya bisa tersenyum dengan tulus dan bahagia. Sangat menyenangkan bisa bersembunyi dari guru kali ini, tapi lain kali, aku khawatir itu akan lebih sulit. Tiba-tiba, alis Ye Qian Han terkunci bersama ekspresinya agak tak berdaya. Perlu dicatat bahwa latihan kultivasi Ye Sua Sang telah mencapai keadaan Kaisar Wu, dan telah menyadari dunia, mengetahui hidup dan mati, belum lagi, bahkan jika ada sedikit fluktuasi dalam hidup, dia dapat dengan jelas merasakannya. Kali ini, perhatian Ye Sua Sang semua terfokus pada tubuh Sui Liu Xiang, oleh karena itu, Ye Qian Han menggunakan metode rahasia untuk menutupi nafas kehidupan di perutnya sebelum dia melarikan diri. Saat fluktuasi kehidupan di perut menjadi semakin kuat dan kuat, dan perut membuncit semakin tinggi, akhirnya akan ditemukan oleh Ye Sua Sang, dan tidak mungkin untuk terus bersembunyi. Sepertinya aku hanya bisa meninggalkan istana Jiuhan sebelum semuanya terungkap. Ye Qian Han khawatir, tetapi dia tidak menyerah. Tangan Jade terus menyentuh perut bagian bawahnya, dan ekspresinya menjadi lebih tegas. Namun, ketika dia melakukan tindakan ini, dia tidak menyadari bahwa di belakangnya, pintu yang dilemparkan oleh Wan Gu Jian Bing tiba-tiba berubah menjadi lingkaran ungu hitam. Dan di dalam lingkaran cahaya itu, ada wajah kering dan dingin, perlahan-lahan muncul, bibirnya yang kering menggeliat, dan suara keras berbicara. Kamu pikir aku tidak akan menemukan kamu setelah meninggalkan istana Jiuhan. Mendengar suara ini, tubuh Ye Qian Han menggigil, dan murid Yu Zi meremas tiba-tiba, tetapi segera kekuatan spiritual yang kuat melonjak darinya, dan dia bergegas ke depan. Apakah ini berguna? Melihat gerakan Ye Qian Han, wajahnya hanya tersenyum dingin. Kemudian, lingkaran ungu kehitaman bergetar hebat, dan telapak tangan besar terbentuk oleh embun beku muncul di kekosongan, dari atas ke bawah, dan tekanan dari malam itu dingin. Kecepatan telapak tangan raksasa S ini tidak cepat, atau bahkan lambat, tetapi tampaknya mengandung makna dunia yang sebenarnya. Tidak peduli bagaimana Qian Qian Han melarikan diri, dia tidak bisa menyingkirkannya. Tiba-tiba, suara gemuruh berdering, dan embun beku raksasa menekan, dan seluruh orang Ye Qian Han tertangkap. Segera, sesosok rak muncul di depan embun beku raksasa, menatap dingin ke Ye Qian Han. Sosok rak itu, tentu saja, adalah suek suey ye. Tapi melihat wajahnya tanpa ekspresi, menginjak kekosongan, melangkah lebih dekat ke Ye Qian Han, ketika dia datang ke yang terakhir, dia perlahan-lahan mengulurkan tangan keringnya, dan membuka telapak tangannya, seperti kerangka, semua dingin. Nafas sensasi. Tuan, jangan teriak Ye Qian Han, tubuhnya ingin membebaskan diri dari perbudakan, tetapi orang yang berdiri di depannya adalah orang kuat seni bela diri, dan hanya Yin dan Yang Si Wei yang bisa membebaskan diri. Ye Sue Sang meletakkan telapak tangannya di perut bagian bawah Ye Qian Han, fluktuasi kehidupan di dalamnya membuat wajahnya lebih suram, meludah seperti es. Siapa bocah ini? Karena Ye Qian Han keluar dari bea cukai, Ye Sue Sang memperhatikan bahwa ekspresi pembentuk sangat aneh, dan sepertinya menyembunyikan sesuatu di mana-mana. Awalnya, Ye Sue Sang tidak ingin memperhatikan, tetapi seiring waktu, dia menjadi penasaran. Oleh karena itu, dia diam-diam mengeluarkan napas, bersembunyi di tubuh Ye Qian Han, berusaha mencari tahu, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa hal-hal tersembunyi Ye Qian Han begitu mengejutkan. Dia benar-benar hamil. Napas dingin terpancar dari Ye Sue Sang. Dengan dia sebagai pusat, semuanya berubah menjadi beku, yang menyakiti tubuh dan pikiran Ye Qian Han, tapi dia menggigit lidahnya dan menolak untuk berbicara. Ye Qian Han adalah murid Ye Sue Sang dan seorang bijak dari Istana Jiuhan. Dia tahu dengan jelas bahwa aturan gerbang Istana Jiuhan melarang hati murid untuk mencintai hati seseorang. Bunung itu. Sedangkan untuk menjalani kehidupan baru, itu adalah aturan besar. Begitu Ye Qian Han menceritakan kisah dunia rahasia bintang kuno itu, Chu Sing Yun pasti akan mati, dan bahkan mereka yang terkait dengan Chu Sing Yun hanyalah jalan buntu yang akan membahayakan sembilan ras. Bagaimana Ye Qian Han bisa mengatakan Chu Sing Yun? Apakah kamu pikir kamu tidak dapat mengambilnya tanpa berbicara? Wajah Ye Sue Sang begitu buruk sehingga dia mengepalkan telapak tangannya, dan tiba-tiba, dengan lima jari cahaya dingin memancarkan, seperti lima jarum perak menembus dalam-dalam. Di lautan roh Ye Qian Han. Hampir pada saat yang sama, teriakan yang sangat menjerit datang dari mulut Ye Qian Han, tubuhnya bergetar hebat lagi, dan kulitnya yang putih dan halus membentuk lapisan es tipis. Kamu sebagai muridku, orang bijak dari sembilan istana dingin, tetapi kamu telah melakukan masalah besar, itu benar-benar bodoh. Sekarang, kamu segera mengatakan siapa ayah anak itu, jika tidak, aku tidak akan mengampuni kamu. Kamu Sue Sang mengencangkan telapak tangannya lagi, sebentar lagi, Linghai Ye Qian Han membeku menjadi patung es, dan meridiannya membeku. Rasa sakit tulang yang disebabkan oleh es hampir membuatnya gila. Tuan, semua kesalahan adalah kesalahan Tu Er. Kamu harus menghukum Tu Er. Tu Er tidak keberatan, tetapi anak itu dan dia tidak bersalah. Yu Yu Sang, telapak tangan kering Ye Sue Sang, mengipasi keras pipi Ye Qian Han, dan menerbangkan seluruh tubuhnya secara langsung, mengenai pilar batu es, dan meledak menjadi retakan yang ganas. Kamu pengkhianat, bahkan setelah melanggar aturan pintu, kamu masih harus menutupi yang lain. Kamu pikir, aku tidak berani membunuhmu. Ye Sue Sang sangat marah, melangkah di depan Ye Qian Han, meraih leher gioknya, lima jari es dapat menembus tenggorokan kapan saja. Namun, Ye Qian Han masih tidak menyebutkan nama Cu Sing Yun, matanya melirik, tidak menatap mata Ye Sue Sang, tangannya melindungi perut bagian bawah, dan dia berbisik. Tuan, anak itu tidak bersalah. Diam. Ye Sue Sang sangat marah, sehingga ketika mayat itu melompat, melemparkan tangannya, menempatkan Ye Qian Han di udara, dan mengepalkan cakarnya, ia akan mematahkan pengkhianat, dan mematahkan perutnya, untuk melampiaskan hatinya, dan membenci, dan membersihkan pintu sembilan istana yang dingin. Namun, pada titik ini, Ye Qian Han masih tidak bermaksud membuka mulutnya, bahkan menutup matanya, seolah menunggu kedatangan kematian, tangannya membelai perutnya, dan setetes air mata panas menyelinap ke sudut matanya. Pemberontak, benar-benar pemberontak. Ye Sue Sang bergidik, dia menatap Ye Sue Sang pada akhirnya, tetapi akhirnya menutup telapak tangannya, kedinginan meredah, dan Ye Qian Han membuka matanya dengan bingung. Tetapi pada saat ini, sebuah lingkaran gelap yang aneh muncul dalam penglihatannya, dan lingkaran cahaya itu seperti cermin. Di dalam, ada gua es yang dikelilingi oleh angin dingin. Kegelapan membuat orang secara tidak sadar merasakan rasa takut. Kamu tahu, di mana ini? Kata Ye Sue Sang dengan cemberut. Dia tidak berbalik dan tidak memandang Ye Qian Han sama sekali. Tu Er tahu. Ye Qian Han mengangguk, tetapi suaranya bergetar, tempat ini disebut penjara dingin kuno. Itu adalah tempat kematian di gua es yang sangat utara. Selama ribuan tahun, setiap orang yang memasuki tempat ini akan terkoyak oleh angin dingin. Ling Hai akan terkikis oleh embun beku, dan bahkan jiwa akan dipenjara selamanya. Pada akhirnya, ia akan mati dalam sikap yang sangat menyakitkan. Karena kamu tahu, kamu harus mengerti apa yang ku maksud. Ye Sue Sang masih belum melirik Ye Qian Han, tetapi matanya menjadi suram, menunjuk ke lingkaran hitam, dengan ekspresi kejam. Dia berkata, Jika Anda memberitahu siapa ayah anak itu, saya dapat membiarkan Anda melahirkan anak itu tanpa menyakiti hidup Anda. Sebaliknya, jika Anda terus terobsesi, Anda akan mengambil anak Anda dan gagasan bodoh itu, hidup dalam kematian yang mematikan di penjara tua yang dingin. Namun, jiwa siapapun yang meninggal di penjara dingin kuno harus dibekukan oleh es, tidak dapat bereinkarnasi, tidak dapat berkeliaran, mengapa kamu mengorbankan hidupmu dengan sia-sia untuk seorang pria. Ye Sue Sang hanya ingin tahu siapa ayah anak itu, tetapi setelah dia mengatakan ini, tubuh Ye Qian Han bergerak, dan dia masih tidak berbicara. Lian Bu bergerak, dan dia mengambil inisiatif untuk bergerak menuju penjara dingin kuno. Pergi! Berani kamu! Ye Sue Sang tiba-tiba berbalik dan berteriak pada Ye Qian Han, jika kamu masuk ke penjara tua yang dingin di tengah jalan, di masa depan, kamu tidak akan lagi menjadi muridku Ye Sue Sang, dan aku tidak akan pernah menembak. Mendengar kata-kata Ye Sue Sang, langkah Ye Qian Han berhenti, dan melihat ini, Ye Sue Sang mencibir dalam hatinya, hanya ingin terus berbicara, tetapi melihat Ye Qian Han berlutut dengan berat. Seribu Han tidak berbakti dan gagal melakukan bagiannya sebagai murid. Tuhan telah melakukan segalanya untukku. Qian Han akan selalu diingat, setelah mati, aku ingin menjadi banteng dan kuda untuk membalas. Kata-kata jatuh, kepala cacing jatuh, mengetuk. Tiga ketukan keras berturut-turut, Ye Qian Han perlahan bangkit. Saya melihatnya memerhatikan Ye Sue Sang, dan segera, Ye Jue terbang menjauh, dan berjalan masuk tanpa melihat kembali angin dingin yang meraung dari penjara dingin kuno. Ye Qian Han dan San Xie berterima kasih kepada Sien, bersedia berjalan sendirian ke penjara dingin kuno dengan imbalan ketenangan Cu Sing Yun. Semua ini sangat pahit, menyebabkan dia kehilangan segalanya, dan bahkan membayar harga hidupnya, tetapi, di dalam hatinya, tidak ada penyesalan. Kota Qian Feng adalah kota kekaisaran dinasti Zixiao. Sesuai namanya, kota ini dikelilingi oleh pegunungan, medannya kompleks dan pegunungannya curam, merupakan tempat alami yang mudah dipertahankan dan sulit diserang. Tetapi pada saat ini, kota Qian Feng, yang padat seperti sup emas, dikelilingi oleh gelombang tak berujung dari binatang buas, setiap pegunungan dan setiap puncak semuanya adalah binatang buas yang dipencet hitam, dan mereka bergegas menuju kota Qian Feng. Jumlah binatang buas ini tidak diketahui. Mereka seperti lautan, menyebar ke segala arah. Di manapun mereka lewat, hutan diinjak-injak, lereng bukit diratakan, dan semuanya berubah menjadi berantakan dan puing-puing. Terlebih lagi, di tempat di mana binatang buas mengamuk, masih ada nafas berdarah, tebal dan menjijikan, bahwa nafas berlama-lama di kekosongan, sama seperti zat, membuat ruang sangat tidak nyaman. Kecepatan pecahnya binatang buas terlalu cepat, dan skalanya mengerikan. Ketika kerumunan bereaksi, kuku binatang telah menghancurkan gerbang kota dan mulai gegabu berbenturan dan membunuh. Dinasti Zixiao memiliki total 23 kota. Hanya dalam setengah hari, 10 kota hancur, dan 13 kota lainnya, meskipun mereka berjuang untuk mendukung, juga mengalami kerusakan. Sebagai kota kekaisaran dinasti Zixiao, di dalam kota Qianfeng, sejumlah besar pengungsi telah berkumpul, mereka telah membangun pertahanan yang berat, baik dengan panah atau pedang, hanya untuk tinggal di bagian terakhir dari tanah murni. Bergemuruh. Akhirnya, gelombang buas datang. Saat puluhan ribu makhluk roh menyerang, seluruh bumi bergetar, napas keras datang dari wajah, dengan mudah mengalahkan garis pertahanan psikologis para pejuang itu, dan sebelum tembakan, cakar hewan dicetak ke dalam pupil. Berikan, hentikan binatang buas ini. Seorang penguasa bumi meraung dengan amarah, kata-katanya jatuh, tembakan prajurit yang tak terhitung jumlahnya, aura cahaya, berbagai serangan dilepaskan tanpa syarat, tetapi saat tidak memasuki gelombang binatang, itu baru saja berangkat gelombang lemah. Tepat ketika kerumunan hendak mengatur ulang ofensif, raungan kemarahan meletus dalam gelombang buas, dan makhluk buas roh bergegas ke dinding seperti orang gila, satu demi satu, setiap kali, tembok yang berat itu bergetar. Selama gelombang binatang buas ini bisa dihentikan, kota Qian Feng akan bertahan selamanya. Beberapa orang di antara kerumunan terus minum dengan keras, tetapi sangat disayangkan bahwa mereka baru saja selesai mengucapkan kata-kata ini. Di langit yang tinggi, semua bayangan binatang buas yang dingin menukik dan menajamkan cakar mereka. Tajam, merobek dada mereka secara langsung. Kemudian, di bawah perhatian orang banyak yang ketakutan, tubuh orang-orang itu terangkat tinggi, darah tumpah, dan serpihan-serpihan organ dalam jatuh dan mencemari tembok kota. Mustahil untuk mengetahui apakah itu milik manusia atau binatang roh. Puluhan ribu binatang roh di tanah dapat mengguncang dunia, tetapi dibandingkan dengan mereka, binatang buas di langit lebih mengancam, setiap penyelaman dapat mencari banyak nyawa. Di bawah serangan seperti itu, para pejuang di kota Qian Feng benar-benar kacau. Tembok kota yang tinggi dan tebal secara bertahap dilarikan ke celah panjang, dan mayat-mayat itu menumpuk seperti gunung di gerbang kota. Banyak binatang roh makan dan makan. Sepertinya harapan terakhir ini, aku khawatir aku tidak tahan lagi. Seseorang berteriak berkabung di kota Qian Feng. Kata-kata ini keluar, mereka yang memiliki jejak kehidupan di hati mereka, ekspresi keputusasaan muncul di wajah mereka, dan jalan-jalan lebar, semua dipenuhi dengan siluet yang padat, runtuh ke tanah, mengangkat kepala mereka, dan wajah mereka tidak berdarah. Anak itu menangis, tetapi tidak ada yang mengacuhkannya lagi. Angin berhembus kencang, menggosok napas berdarah yang menyengat, menyapu kerumunan, putus asa dan meratap di mana-mana, seperti berada di penjara kematian. Lakukan. Saat itu, kemarahan bernada tinggi terdengar. Semua orang melihat ke arah sumber suara, tetapi mereka melihat langsung di depan mereka. Di langit yang diselimuti oleh awan gelap, tiba-tiba muncul cahaya terang yang bermekaran. Lautan pedang jatuh ke dalam pasang surut binatang buas dan mekar tanpa pamrih. Untuk waktu, gelombang besar binatang buas itu terbelah secara paksa. Serangan mengerikan tiba-tiba tertinggal, dan tampaknya terkejut dengan penglihatan ini. Kemudian, ribuan pedang dan aun bermekaran di langit, dan orang banyak dengan jelas melihat bahwa di tanah pedang dan aun yang merajalela, sesosok putih muncul, melangkah di kekosongan, memegang pedang panjang, dan bergegas. Itu, murid pavilion Wanjian. Tiba-tiba sebuah suara terdengar di kota Qianfeng, menyebabkan orang-orang yang putus asa itu membuka mata mereka tiba-tiba, menatap mereka dengan tak percaya. Di mata mereka, pavilion Wanjian, meskipun telah menguasai 18 dinasti, sangat kuat, tetapi untuk 18 dinasti, itu hanya sebuah pengeksploitasi, dan tidak memiliki arti sama sekali. 18 dinasti sekarang telah diselimuti oleh gelombang buas. Biasanya, pavilion Wanjian harus mundur, menjaga gunung Wanjian sendirian, dan apakah mereka peduli dengan hidup dan mati mereka. Formasi simpul pedang. Pada saat ini, teriakan lain terdengar. Di bawah keheranan orang banyak, pakaian putih yang gagah perlahan mendarat di langit di atas kota Qianfeng. Mereka mengangkat pedang panjang mereka, dan pedang mereka membumbung ke langit. Untuk beragam pedang, kota Qianfeng sepenuhnya diselimuti. Pada saat yang sama, ruang yang ditutupi oleh arai pedang muncul dengan sedikit tenda. Sedikit tenda hanya Jianguang. Setiap kali binatang roh terbang mendekat, itu akan dipanen oleh Jianguang, dan sulit untuk mendekati setengah poin. Di mana Raja Langit Ungu? Di tengah deretan pedang, seorang pria muda yang mengenakan baju besi berat berjalan keluar. Di samping pria muda itu, ia mengikuti seorang lelaki tua. Seluruh tubuhnya diselimuti jubah hitam, hanya memperlihatkan wajah yang keriput. Mereka secara alami Cuhu dan Yan Du. Siapa kamu? Menghadapi pertanyaan Cuhu, orang banyak dengan cepat berjalan keluar dari seorang pria gemuk. Sepasang mata segitiga melihat ke atas dan ke bawah, dan ekspresinya tampak agak ringan. Napas dari tubuhnya tidak lemah, mencapai rangkap tiga dari roh surgawi, di sekelilingnya, ia juga mengikuti sebuah tim, yang semuanya adalah roh bumi, yang dianggap elit. Nama saya Cuhu, salah satu dari sepuluh penatua di pavilion Wanjian. Sekarang, sebagai penatua pavilion Wanjian, saya secara resmi mengambil alih kendali dinasti Ziksiao, dan dengan cepat membiarkan Raja Ziksiao datang. Cuhu dengan hati-hati mengamati sekeliling. Tepat setelah dia selesai berbicara, wajah orang-orang di sekitarnya berubah, semua dengan sedikit kecurigaan. Suasana aneh ini membuat Cuhu sedikit bingung. Dia hanya ingin terus berbicara. Pria gendut di depannya mencibir. Pada saat gelombang binatang meletus, Raja Ziksiao sudah mati, dan bahkan tulang-tulangnya tidak dapat ditemukan. Sekarang, Ziksiao dinasti diambil oleh saya sendiri. Begitu Anda tiba di pavilion Wanjian, Anda ingin merebut kekuatan saya, dapatkah Anda berpikir terlalu baik? Kalau begitu, kamu tidak ingin menyerahkan dominasinya. Cuhu mencibir dan bertanya retoris. Pria gemuk itu tertawa tanpa mengatakan sepatah kata pun, tetapi matanya tertuju pada baju besi Cum Yun Meng Suantian, mengungkapkan keserakahan yang tebal, dan dia berkata sambil tersenyum. Terserah saya untuk membayar atau tidak membayar. Bagaimana cara menyenangkan saya? Said, di tubuhnya, napas milik roh rangkap dari Tian Ling meledak, tangannya menjadi cakar, satu demi satu, masing-masing meraih kepala dan dada Cuhu. Langkah ini jelas membuat Cuhu mati, dan kemudian mengambil baju besi Yun Meng Suantian dan mengambilnya sendiri. Kota Qian Feng telah jatuh ke dalam kekacauan, ada pasang binatang buas di luar, ada kekacauan di dalam, bagaimana bisa orang gemuk itu menaruh Cuhu di matanya, hanya ingin mengambil baju besi mimpi Suantian Yun, dan kemudian menjauh dari tempat ini, dan mendominasi raja. Lagi pula, untuk para pengungsi di depannya, dia tidak meletakkannya di matanya dari awal sampai akhir, dia hanya menggunakan mereka sebagai alat, hanya untuk melakukan panggilan biasa dan mengambil untung. Cakar panik meraung, dengan sedikit cahaya merah haus darah, dan membunuh harimau Cuhu. Serangan ini berisi kekuatan yang gang, yang bisa dengan mudah menghancurkan emas dan perak, dan kekuatannya tidak bisa diremehkan. Namun, dalam menghadapi serangan seperti itu, Cuhu tidak bermaksud menghindar, dia hanya memutar alisnya, di belakangnya ada kabut ungu dan hitam terbang keluar, membungkus tangan pria gemuk itu. Ini, racun. Ketika telapak tangan menyentuh kabut ungu dan hitam, pria gemuk itu segera merasakan rasa sakit di tangannya, matanya melebar, dan menemukan Yan Du Zeng berdiri di belakang Cuhu, dengan kabut ungu dan hitam di seluruh tubuhnya, dan senyum dingin di bibirnya. Pavilion Tang Tang Wan Jian, bahkan jika kamu menggunakan racun, tidakkah kamu akan malu? Pria gemuk itu menggertakan giginya dan mengatakan sesuatu yang membuat Cuhu tertawa, bertanya secara retoris, kamu juga memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Pria gemuk itu sangat marah dan ingin menembak, tetapi racun itu dengan cepat mengalir ke dalam tubuh, dan seluruh lengannya tiba-tiba berubah menjadi warna ungu hitam, yang menyebabkan rasa sakit yang tiba-tiba dan membuatnya berbicara. Lakukan sekarang, bunuh orang-orang ini, dan cepat temukan penawarnya. Pria gemuk itu sedikit takut, mendesak prajurit di belakangnya, dia akan mengalahkan Cuhu dan Yan Du dan yang lainnya. Orang-orang fanatik yang berani, pertama-tama kamu harus mengambil hartaku, dan kemudian membunuh orang untuk membunuh mulutmu. Orang tak tahu malu seperti kamu tidak memenuhi syarat untuk hidup di dunia ini. Cuhu melihat wajah jelek seorang pria gemuk, dan hatinya memicu niat membunuh. Dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, bilahnya melintas, dan deretan pedang yang luas di langit tiba-tiba meledak menjadi ribuan lampu pedang, seperti hujan dan angin, menyapu dan dengan mudah menembus tubuh lelaki gemuk itu. Selain itu, sekelompok prajurit sombong di belakang pria gemuk juga meninggal, Jiang Wang langsung menembus tubuh bahkan tanpa kesempatan untuk menghindar. Dia jatuh ke tanah dan secara bertahap membubarkan vitalitas terakhirnya. Hanya sesaat, di bawah formasi pedang, seratus orang tewas, dan tidak ada yang selamat. Apa susunan pedang yang mengerikan? Apakah ini kekuatan pavilion Wanjian? Mata kerumunan bergetar, mereka tidak berharap bahwa kekuatan pavilion Wanjian begitu kuat sehingga bisa membentuk susunan pedang yang mengerikan. Cuhu mengangkat matanya, dan ketika dia menyentuh kerumunan, hati kerumunan itu menegang, dan mereka semua menunjukkan ekspresi ketakutan, dan mereka melangkah mundur, tetapi mereka mendengar raungan binatang buas yang gemetar, sangat malu. Masuk orang-orang dari pavilion Wanjian, membunuh dengan kejam. Mundur, binatang buas yang tak berujung itu mengaum, dan tidak ada tempat untuk mati. Kerumunan sangat putus asa, banyak orang duduk di tanah, mata mereka kosong, ekspresi mereka lamban, menunggu kematian datang. Gelombang buas terus-menerus menghantam gerbang kota. Dengan kata lain, jauh di dalam kota itu masih tempat yang aman. Sekarang, semua wanita dan anak-anak tua dan lemah dengan cepat pindah ke bagian dalam kota. Adapun yang lain, ikuti perintah saya dan tahan terhadap gelombang buas bersama-sama. Tepat ketika semua orang akan menyerah, tiba-tiba, suara Cuhu terdengar, dan kata itu jelas ditransmisikan ke gendang telinga, membuat hati mereka bergetar, dan beberapa tidak bisa mempercayai telinga mereka. Pavilion Wanjian untuk melawan gelombang binatang dan menyelamatkan hidup mereka. Cuhu bisa merasakan tatapan skeptis dari orang banyak. Setelah bunyi meditasi, Ning Seng berkata, Pavilion Wanjian telah mengalami kelahiran kembali, dan itu sama sekali tidak sebanding dengan masa lalu, dan Anda adalah orang-orang dari dinasti dan orang-orang di Pavilion Wanjian. Kami tidak akan pernah akan melihatmu mati. Sekarang, sebagai penatua Pavilion Wanjian, aku akan mengambil alih dinasti Ziksiao sepenuhnya, mendengarkan perintahku, tidak membunuh, dapat menjamin keselamatan hidup, tetapi mereka yang merasa tidak tatakan membunuh, dan akhirnya akan seperti sampah ini. Dengan itu, Cuhu menunjuk ke mayat es di tanah, dan akhirnya berkata, pecahnya binatang buas tidak bisa dihindari. Dalam menghadapi bencana yang begitu mengerikan, Pavilion Wanjian tidak akan pernah menyusut, dan pasti akan menghabiskan waktu ini dengan aman. Suara kata nyaring-nyaring, kata-kata Zujiji, mendarat di tanah, para pengungsi yang masih tak berdaya di mata, cahaya harapan meletus di mata mereka, dan mereka tidak merasa bahwa mereka telah keluar dari langkah dan milik Cuhu. Melihat adegan ini, Cuhu dan Yan Du keduanya tersenyum puas. Ketika mereka berbalik, mereka melihat bahwa kekosongan itu tidak jauh, dan tim besar binatang roh menyerang. Semua binatang roh terbang, dan jumlahnya tidak dapat dihitung. Kalian, ayo lakukan. Cuhu dan Yan Du berbicara bersamaan. Suara gemuruh terdengar, dan di tangan Cuhu, ujung pedang kuning mekar, yang berarti bumi, menindas seluruh kehampaan, membuat kekuatan spiritual dunia menjadi lebih kuat. Lihatlah Yan Du lagi, wajahnya muncul pola roh ungu dan hitam yang misterius, dan kabut racun ungu dan hitam yang tak berujung naik di langit di antara pola-pola itu, dan tampaknya tidak memiliki kejutan, tetapi berisi niat membunuh yang mengerikan. Di belakang kedua pria itu, ada formasi pedang yang dibentuk oleh jutaan murid Jiangge. Cahaya pedang mekar dan deretan pedang beredar. Setelah itu, kerumunan melihat pedang raksasa Lingtian muncul di sana, dan jatuh, tetapi semua binatang roh yang menghubungi tepi pedang dipotong menjadi potongan-potongan daging, dan kabut beracun dan ujung pedang datang, membuat pembunuhan lebih menakjubkan. Karena tembakan Wanjiange pada mulanya adalah binatang buas yang kacau dan tak terbendung, ia secara paksa dihentikan dari pengebirian, dan kerumunan berdiri di sisi terakhir. Bahkan, pemandangan seperti itu tidak hanya terjadi di kota Qianfeng, tetapi juga di seluruh dinasti. Awalnya, kerumunan sudah diambang keputusasaan, tetapi karena penampilan para murid pavilion Wanjian, mereka menyalakan kembali kepercayaan diri mereka dan melihat secerca harapan. Terlebih lagi, kerumunan tidak menyadari bahwa selama proses ini, sikap mereka terhadap pavilion Wanjian telah berubah sedikit, seolah-olah ada perasaan mundur sedikit. Pada saat yang sama, Chu Sing Yun, yang mengenakan pakaian hitam, berdiri di puncak gunung Wanjian. Mata gelapnya memandang kekejauhan, dan dia bisa merasakan kengerian gelombang hewan. Namun, dibandingkan dengan gelombang hewan sebelumnya, gelombang hewan pada saat ini tidak layak disebutkan sama sekali. Bistide adalah sejenis bencana teror yang sulit dilawan. Semakin lama waktu berkumpulnya roh binatang, semakin mengerikan kematian yang diakibatkannya. Pada akhirnya, bahkan Yin dan Yang yang kuat pun tidak akan bisa menolak dan mati. Chu Sing Yun menggunakan jiwa-jiwa yang mati untuk memacu pasang binatang buas ini di muka, sangat mengurangi kematian pasang binatang itu, jika tidak, bahkan jika aray pedang terkondensasi, itu tidak akan bisa menahan sedikitpun. Selain itu, setelah berakhirnya gelombang buas ini, dalam lebih dari 10 tahun, ke-18 dinasti tidak akan memiliki gelombang buas lagi. Meskipun saya telah mengurangi kematian pasang surut binatang buas, gelombang buas ini akan berlanjut untuk beberapa waktu, tetapi pada saat itu, semua sumber daya dari 18 dinastis akan dimasukkan ke tangan saya. Mata Chu Sing Yun berkedip, seluruh rencana sedang direncanakan dengan cermat. Tiba-tiba, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan dalam visinya, tubuh besar Taik Suling Piton muncul di sana, dan sepasang mata ular hitam dengan cepat, seolah-olah dengan perasaan mendesak. Namun, Chu Sing Yun tersenyum dan berkata dengan lembut, Kali ini, kita akan pergi ke leluhur kuno bintang-bintang, jalannya cukup jauh, dan karena gerbang emas dan aulah sengsiau, keberadaan kita tidak dapat ditemukan. Jika Tuhan datang tanpa menyadarinya, dapatkah Anda mempertahankannya begitu lama? Piton roh menggigit Taik Suh mendengar kecurigaan Chu Sing Yun, ekspresinya menjadi jauh lebih dingin, dan tubuh ular berguling, dan dia berinisiatif untuk mengirimnya ke kepala. Kemudian, kekosongan di depan satu orang dan satu binatang, penyu inci retak, dan akhirnya muncul saluran kosong. Piton spirit menggigit Taik Sian, yang berubah menjadi streamer abu-abu dan hitam, langsung jatuh ke saluran kosong, dan satu flicker menghilang tanpa jejak, dan saluran kosong dengan cepat menghilang seolah-olah itu tidak pernah ada. Wanjian Pavilion dan Singchen Ancien Sekte keduanya terletak di sebelah timur Wastelen Utara, di antara dua kasus ada beberapa gunung yang luas, oleh karena itu, wabah tiba-tiba dari pasang surut hewan memiliki pengaruh besar pada sekte kuno Singchen. Tren! Pada saat ini, berisik di dalam dan di luar Holy Star City. Di luar kota, aliran hewan buas yang tak berujung menyapu, dan semua tempat yang dilewati berubah menjadi berantakan. Ziarah ke kota bintang berkali-kali meluncurkan dampak yang sepertinya tidak pernah berhenti. Di kota itu, prajurit yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi tentara, atau berdiri di kepala kota, atau menggantung di langit, gila memblokir gelombang pasang binatang buas, gambarnya sangat mengejutkan, penuh darah dan raungan. Di langit di atas Holy Star City, peta bintang kuno 10.000 bintang ditangguhkan di sana. Cahaya bintang seperti obor. Arai penjaga besar dari sekte kuno bintang berasal dari arai kuno wansing, sedangkan arai kuno wansing berasal dari peta roh kuno wansing. Di masa lalu, Chu Sing Yun mendesak semua kekuatan untuk sepenuhnya mematakan perlindungan sekte besar dalam postur yang tak tertandingi, dan berhasil menyelamatkan Liu Mengian. Pada saat itu, ia menggunakan kekuatan peta roh kuno wansing untuk menyegel seluruh kota bintang suci. Pada saat ini, keberadaan peta roh kuno wansing lebih seperti menjaga kota bintang suci, bintang-bintang tersebar, susunan kuno itu khidmat, tetapi binatang roh apapun akan bergegas ke kota dan akan langsung dihancurkan, apakah itu momentum atau kekuatan, itu jauh dari melindungi dibandingkan dengan Zhongdazen, itu memberi orang rasa damai. Jauh di dalam Holy Star City, di halaman yang elegan. Liu Mengian dan Chu Singchen duduk di atas tahta, di depan mereka, berdiri seorang lelaki abu-abu, lelaki itu sedikit membungkuk ke tulang punggungnya, ekspresinya cepat, dan dia terus melaporkan sesuatu. Sepatah kata diucapkan dari mulut pria berambut abu-abu itu, kata-kata itu membuat ekspresi Liu Mengian dan Chu Singchen berat, dan atmosfer ruang angkasa juga sangat kaku. Beberapa saat kemudian, lelaki abu-abu itu selesai melapor, dan setelah membungkuk, ia dengan cepat meninggalkan halaman, tetapi atmosfer kaku yang memenuhi halaman itu masih ada, dan bahkan menjadi lebih kuat. Mengian, apa pendapatmu tentang masalah ini? Kata Chu Singchen, khawatir di matanya. Gelombang binatang buas ini meletus begitu tiba-tiba sehingga tidak ada tanda sama sekali. Selain itu, gelombang pasang binatang buas adalah pemandangan yang jarang terjadi dalam satu abad, dan hampir sepenuhnya menyelimuti 18 kota kuno. Sekarang, kota kuno ke-18 telah memasuki keadaan siaga dan sepenuhnya menolak gelombang buas. Dilihat dari situasi saat ini, meskipun ada kematian dan cedera, itu hampir tidak bisa melawan. Dibandingkan dengan ini, aku lebih khawatir tentang Yuner. Liu Mengian mengerutkan kening, merasa sedih dan gelisah. Asal-usul pasang binatang buas ini berasal dari pegunungan liar purba, dengan kata lain, tempat pasang surut binatang yang paling berbahaya adalah dinasti 18. Gelombang buas yang dihadapi oleh kota kuno ke-18 telah membuatnya merasa bingung, dia hampir tidak bisa membayangkan bagaimana Wan Jiangye akan menghadapi bencana ini dan bagaimana mengendalikan dinasti 18. Yuner baru saja menguasai dinasti 18, dan yayasannya tidak stabil. Beberapa waktu yang lalu, tampaknya ada kekacauan. Pecahnya gelombang buas hanya akan menambah kekacauan pada kekacauan. Chu Xinchen juga menghela nafas tanpa daya. Setelah terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, Karena gelombang buas yang dihadapi kota kuno ke-18 masih dapat dikendalikan, tidak sebaik kamu dan aku segera pergi ke pavilion Wan Jian untuk membantu. Kata-kata Chu Xinchen belum selesai. Tiba-tiba, di luar halaman, ada ledakan suara yang menusuk, dan pada sumber suara, bayangan datang dengan cepat dan akhirnya jatuh perlahan ke halaman. Yuner. Ketika melihat wajah pendatang dengan jelas, Chu Xinchen dan Liu Mengian pada saat yang sama terpana. Bayangan gelap ini sebenarnya adalah Chu Xinyun. Mengapa dia datang ke kota Suci Star? Chu Xinyun melangkah ke halaman, lalu membungku dan berkata kepada Chu Xinchen dan Liu Mengian. Anak-anak tidak berbakti, membuat ayah dan ibu mereka khawatir. Liu Mengian segera melangkah maju dan membantu Chu Xinyun, sepasang cantik Liu Mei masih terkunci rapat, wajahnya penuh keraguan. Sebelum dia mengajukan pertanyaan, Chu Xinyun menjawab, Ibu, yakinlah bahwa kekacauan 18 dinasti telah ditekan. Ledakan tiba-tiba dari binatang buas ini, saya telah membuat pengaturan yang hati-hati dan secara kasar mengendalikannya. Sangat bagus. Liu Mengian akhirnya lega. Dia bisa melihat bahwa Chu Xinyun muncul dengan aman, dan dia sangat puas. Terlebih lagi, Chu Xinyun juga menekan gejolak dan mengendalikan pasang surut hewan yang jauh melebihi dirinya. Diharapkan. Tidak apa-apa, itu hasil terbaik. Chu Xinchen juga datang dan bertanya dengan nada bingung, 18 dinasti baru saja stabil, gelombang buas belum menyebar. Yuner, ada apa denganmu ketika kamu datang ke Holy Star City? Ini bukan rahasia. Anak-anak datang ke kota Sengsing kali ini untuk mendapatkan kembali kendali kota kuno ke-18. Chu Xinyun tidak menyembunyikan apapun dan langsung menyatakan niatnya. Dapatkan kembali kendali atas kota kuno ke-18. Tatapan Chu Xinchen sedikit menyempit dan dia berkata, 18 kota kuno mengalami pasang surut dan ada banyak kematian dan cedera dan situasinya bergejolak. Sekarang setelah mereka berkuasa, apakah itu terlalu terburu-buru? Saat berbicara, Liu Mengyan juga mengangguk dan setuju dengan Chu Xinchen. Untuk kekuatan penguasa kota kuno ke-18, mereka tidak memiliki sifat mementingkan diri sendiri, tetapi situasi saat ini terlalu kacau balau. Setiap orang menentang gelombang buas dan secara paksa kembali ke kekuasaan, yang pasti akan menyebabkan keributan. Keduanya menjawab bahwa Chu Xinyun telah memperkirakannya sejak lama, jadi dia tidak terkejut. Sebaliknya, dia bertanya, Ayah, Ibu, apakah Anda tahu bahwa beberapa hari yang lalu, ada gangguan di kota Zunwu? Liu Mengyan dan Chu Xinchen mengangguk. Meskipun mereka berada di kota bintang suci, perhatian mereka terhadap 18 dinasti tidak pernah jatuh, tetapi karena urusan itu, mereka tidak segera kembali ke pavilion Wanjian. Gejolak yang dipicu oleh tangan gerbang emas Dala dan Aula Seng Xiao. Tujuan mereka adalah untuk menarik kekacauan, sehingga untuk memulai secara diam-diam dan menghancurkan pavilion Wanjian dalam satu gerakan. Sedikit kedinginan menyebabkan Chu Xinchen dan Liu Mengyan menarik nafas. 18 dinasti dan 18 kota kuno semuanya berafiliasi dengan pavilion Wanjian. Jika tujuan gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao adalah untuk menghancurkan pavilion Wanjian, maka kota kuno ke-18 juga merupakan salah satu tujuan mereka dan mereka harus ditelan dengan paksa. Pertempuran berdarah antara pavilion Wanjian dan Xinchen Guzong tidak segera berakhir. Aku tidak menyangka bahwa tindakan dari dua gerbang besar ini begitu cepat. Hanya dalam beberapa hari aku datang dengan skema jahat seperti itu. Mata Liu Mengyan menunduk dan setelah merenungkan susu, dia mencibir dan berkata lagi, namun ini juga sejalan dengan sifat jahat mereka. Awalnya, saya memiliki sedikit tanda kesalahan untuk pasang binatang buas ini. Sekarang sepertinya, pecahnya gelombang binatang adalah hal yang baik untuk 18 kota kuno dan 18 dinasti. Lagi pula, berkali-kali, gelombang tak berujung binatang tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan hati yang menyeramkan dan menyeramkan. Suara yang sangat emosional perlahan keluar dari mulut Liu Mengyan. Suara pidato itu membuat Cu Xingchen tertegun, dan juga membuat Cu Xingyun menatap dengan terkejut. Dari kalimat ini, dia benar-benar mendengar jejak kebahagiaan. Tampaknya Liu Mengyan lebih suka menghadapi gelombang besar dan tanpa ampun daripada invasi Daluo Golden Gate dan Kuil Seng Xiao. Mengyan, apa maksudmu dengan ini? Tanya Cu Xingchen aktif. Dia belum pernah melihat Liu Mengyan seperti itu. Matanya tidak hanya beruntung, tetapi juga sangat ketakutan. Liu Mengyan berhenti, mulutnya perlahan menghela nafas. Dia berkata, enam kekuatan, dipimpin oleh Istana Jiuhan, dan Seven Stars Valley sebagai budak berada dalam keadaan terlepas, tetapi selama ribuan tahun, ambisi serigala dari gerbang emas dan balai Seng Xiao tidak pernah menghilang, dan mereka selalu mencoba untuk mencaplok pavilion Wanjian. Dan bintang-bintang kuno dari bintang-bintang. Selama masa kanak-kanaku, Kuil Seng Xiao berkali-kali melanggar nenek moyang selestial kuno. Mereka mengaku sebagai umat Tuhan, bertindak arogan dan arogan, dan tidak pernah peduli dengan kehidupan dan kematian orang lain. Saya ingat dengan jelas bahwa pada waktu itu, di persimpangan Kuil Seng Xiao dan Galaksi Kuno, ada vena spiritual tingkat prefektur. Karena alasan ini, Galaksi Kuno mengirim 30 ribu orang pada malam hari dan ingin memanfaatkan peluang penambangan. Kuil Seng Xiao telah tiba di persimpangan dan memperbaiki benteng, benar-benar menduduki urat spiritual. Perlu dicatat bahwa vena roh muncul di persimpangan dua kasus. Menurut prinsip, kedua kasus memiliki kekuatan untuk menambang, tetapi setelah Kuil Seng Xiao menguasai vena roh, diklaim bahwa vena roh ini adalah Tuhan yang memberkati surga, hanya umat Tuhan. Hanya dengan begitu orang-orang yang lain hanya dapat menyentuh urat-urat spiritual dan memprovokasi murka Allah. Berbicara tentang ini, Liu Mengian hanya bisa menyeringai di wajahnya. Tujuan dari kata-kata ini di Kuil Seng Xiao adalah untuk menduduki pembuluh darah spiritual. Dalam hal ini, bagaimana nenek moyang kuno bintang-bintang dapat saling berhadapan? Tidak mau menyerah. Sebenarnya, sekte bintang kuno tidak memiliki dominasi untuk roh tingkat prefektur ini, tetapi hanya ingin mendapatkan bagian dari hak penambangan, dan dia bahkan lebih enggan untuk konflik dengan Kuil Seng Xiao. Kuil Seng Xiao telah melihat ini, di permukaan bersedia untuk melepaskan bagian dari pembuluh darah spiritual. Pada kenyataannya, diam-diam menggunakan keunggulan medan, tangan dan kaki diatur pada pembuluh darah spiritual. Pada akhirnya, ketika Fena Roh ditambang, Fena Roh meledak menjadi kekacauan, gunung-gunung runtuh, dan lebih dari 30 ribu orang yang dikirim oleh sekte bintang kuno semuanya terbunuh di jurang maut, dan mayat-mayat itu tidak ada. Mengejek selebritis kuno bintang-bintang, dan mengambil alih seluruh nadi spiritual, menjadikannya milik mereka. Enam kekuatan memiliki peraturan. Di antara pasukan, tidak ada perhitungan rahasia yang harus dilakukan, juga tidak boleh mengganggu ketertiban. Mengapa bintang-bintang kuno dari bintang-bintang tidak menentang, tetapi malah menyerahkan urat roh ke Istana Seng Siau? Cu Sing Chen mengangkat keraguannya. Peraturan memang ada, tetapi ini harus ditetapkan dengan premis bahwa ada bukti. Orang-orang di kuil Seng Siau secara alami berbahaya dan melakukan tipuan. Alasan mengapa mereka membunuh lebih dari 30 ribu orang di jurang adalah untuk membunuh orang dan membunuh mulut mereka. Tidak ada bukti kematian. Cu Sing Yun segera menjawab, membuat Liu Meng Yan terkejut, lalu mengangguk dan berkata, ya, hal yang asli, bintang-bintang kuno dari bintang-bintang tidak dapat menemukan bukti sama sekali. Jika mereka memegangnya rat-rat, mereka mungkin digigit kembali oleh kuil Seng Siau. Tidak ada pilihan. Terlebih lagi, selain aulah para dewa, gerbang emas Daluo juga secara diam-diam berpartisipasi dalam masalah ini. Menghadapi tekanan yang diberikan oleh dua gerbang utama, jika bintang-bintang kuno mencoba melawan, hasilnya hanya akan lebih tak tertahankan. Hal ini sudah lama berlalu, tetapi ketika Liu Meng Yan berkata tubuhnya masih sedikit gemetar, tak berdaya dan marah, penuh dengan seluruh wajah, dan napas menjadi dingin. Setelah mendengarkan kata-kata Liu Meng Yan, Cu Sing Yun tampak tenang. Pada saat enam perbandingan, ia melihat hina dari kuil Seng Siau dan kekuatan sombong dari gerbang emas Luo besar, menelan roh, membunuh orang lain secara diam-diam, dan tindakan semacam itu sejalan dengan gaya tindakan dua gerbang besar. Dia masih ingat bahwa dalam kehidupan terakhir, enam sekte utama berada dalam kekacauan dan struktur patriarki dibagi kembali. Kuil Seng Siau telah memperoleh manfaat yang tak terhitung jumlahnya dengan bermain trik. Namun, semua yang termasuk dalam sekte eksternal dikurangi menjadi budak dan diperbudak seumur hidup. Adapun gerbang emas Daluo, adalah orang-orang waizong yang bertempat di pegunungan, dan mereka masih mereproduksi, bertahan hidup, dan bahkan menjadi kuat. Ketika waktunya tepat, Daluo Kinmen akan mengirim murid, dan atas dasar pengalaman kultifasi, biarkan murid-murid ini membantai sekte asing untuk memelihara temperamen yang sombong dan mengasah pedang mereka. Dalam sejarah Wastelen Utara, tindakan kuil Seng Siau dan gerbang emas Daluo telah dicatat sejak lama, tetapi dua kasus rasa malu adalah persinaan, dan mereka tidak akan mengakuinya. Begitu ada petunjuk, mereka akan segera menutupinya. Inilah sebabnya, 18 tahun yang lalu, serangkaian peristiwa besar terjadi antara Wanjian Pavilion dan klan kuno Bintang-Bintang. Hubungan antara kedua kasus belum rusak. Ketika Yesue Sang melangkah kerana Kaisar Wu, kekuatan istana Jiuhan menjadi lebih kuat. Gerbang emas Daluo dan kuil Seng Siau harus takut. Jika mereka mengambil kesempatan ini, mereka akan mencaplok pavilion Wanjian dan Bintang Kuno. Kemudian, 2000 tahun sejarah akan secara instan diubah menjadi awan, dan tidak ada yang mau lepas dari bencana ini. Liu Mengyan secara pribadi mengalaminya, dan dia tahu sarana kuil Seng Siau dan gerbang emas Daluo, dan mencibir. Wabah tiba-tiba dari gelombang binatang buas membahayakan 18 kota kuno dan 18 dinasti. Orang mati, tetapi dari sudut pandang lain, gelombang binatang itu seperti penghalang alami, menghalangi bencana yang lebih mengerikan. Melihat Liu Mengyan seperti ini, Chu Seng Chen bergegas maju dan menepuk pundaknya untuk menunjukkan kenyamanan, segera mengganti topik pembicaraan, menghadap Chu Seng Yun dan berkata, Yuner, kamu mengambil gelombang paksa sementara binatang buas mengamuk 18 kota kuno dan 18 dinasti mendominasi kekuatan untuk melawan gerbang emas dan aulas Seng Siau dari Daluo. Namun, waktu yang tersisa untuk kita terlalu singkat. Apalagi setelah pertempuran berdarah, dua kasus elit telah hilang. Bahkan jika mereka memiliki hati untuk melawan, aku takut itu akan sulit untuk efektif. Chu Seng Yun mengangguk. Setelah air pasang, gerbang emas Daluo dan kuil Seng Siau pasti akan mengambil tindakan. Jika kita mengembalikan kekuatan tempur sesuai dengan aturan, kita pasti akan kalah. Karena itu, aku mengendalikan alasan untuk 18 kota kuno dan 18 kaisar. Ini bukan tentang mengambil kendali orang-orang, tetapi ingin mencari semua sumber daya budidaya dalam waktu singkat dan mengkonsolidasikan para budak dari lubang hitam. Murid-murid Liu Mengyan dan Chu Seng Chen bergetar sedikit. Mereka bukan orang asing bagi para budak lubang hitam dan sangat jelas tentang asal-usul mereka. Tetapi karena ini, mereka juga memiliki kebingungan yang mendalam tentang tindakan Chu Seng Yun. Budak lubang hitam sangat kuat dan dapat membuat orang mati yin dan yang yang kuat menjadi mesin perang, mayat hidup, tanpa akhir, dan tak terkalahkan. Tetapi sebagai harga, mereka harus membayar banyak sumber daya budidaya. Langkah seperti itu cukup berisiko dan hampir bisa dikatakan tidak ada jalan keluar. Yuner, apakah kamu? Liu Mengyan berpikir sebelum dan sesudah berpikir bahwa Chu Seng Yun terlalu ceroboh dan mulutnya terbuka. Ketika dia akan membujuk tepat di belakangnya, delapan belas sosok berkedip dan berdiri dengan rapi. Dalam kekosongan, delapan belas sosok ini dengan pedang di punggung dan mata yang berlubang, dipenuhi dengan warna-warna gelap di seluruh tubuh mereka ketika mereka tidak bergerak, mereka memancarkan pedang dingin tanpa henti, mengamuk di udara dan bertahan selamanya. Dan di balik bayangan itu, ada sosok tinggi mengenakan baju besi hitam tebal dengan cahaya ungu samar di sekitarnya dan pedang kuno di pinggangnya memancarkan suasana yang agung, panjang dan ganas yang sebenarnya bisa menarik dunia beresonansi. Terlebih lagi, wajah sosok tinggi ini yang diakui oleh Liu Mengian dan Chu Xinchen sangat akrab. Ini Fan Wu Ji. Liu Mengian dan Chu Xinchen tiba-tiba merasakan otak mereka meledak dan agak sulit membayangkan pemandangan di depan mereka. Di gunung Wan Jian, mereka menyaksikan kematian Fan Wu Xi'an dengan mata kepala sendiri, tetapi pada saat ini, Fan Wu Ji tidak hanya tidak mati, tetapi juga berdiri di sini dengan utuh. Aneh, napas Brahma. Mata tajam Liu Mengian dengan cepat menemukan keanehan dari perampokan Brahma. Sebuah kilatan cahaya melintas melalui murid-murid ganda, bertanya-tanya. Yuner, bisakah kamu menahan auman Brahma? Membuat budak menjadi lubang hitam. Begitu komentar ini keluar, Cu Sing Chen membeku sejenak dan segera, dia menatap Brahma Wu Ji'au dengan hati-hati dan menemukan bahwa napas Fan Wu Ji'au sangat suram, tidak berbeda dengan budak pedang lubang hitam. Ya, Fan Wu Ji memang berubah menjadi budak pedang lubang hitam di sampingku. Cu Sing Yun tidak menyembunyikan dan berkata sambil tersenyum. Selama aku memiliki jiwa yang kuat, aku bisa menggunakan epi lubang hitam untuk memadatkan budak lubang hitam untuk aku gunakan, bahkan jika pihak lain adalah nirvana yang kuat, aku dapat dengan mudah mengembun. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa sumber daya budidaya yang diperlukan untuk mengkonsolidasikan budak pedang nirvana sangat besar, sebanding dengan 10 kali lipat dari budak pedang Yin dan Yang. 18 budak pedang dan satu budak pedang nirvana di depanku adalah kumpulan pavilion Wanjian dan Shinchen Gusaya. Semua sumber daya budidaya Zong hanya dapat dikondensasi. Sekarang, aku masih memiliki jiwa jenderal bintang 18 dan bintang penggemar kuno. Selama aku bisa meletakkan semua sumber daya budidaya kota 18 dan dinasti 18 ke tanganku, aku bisa terus menyingkat budak dari lubang hitam dan dengan cepat memperkuat kita. Kekuatan Pada saat itu, bahkan jika gerbang emas Daluo dan Shen Xiao dian menyerang, kita akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Cu Xingyun memberitahu Liu Mengian dan Cu Xingchen tentang semua rencananya. Keduanya mendengarkan dan mengangguk. Mereka juga terkejut dengan visi mendalam Cu Xingyun. Setelah pertempuran berdarah, dua kasus kehilangan elit yang tak terhitung jumlahnya, menghadapi ambisi serigala dari gerbang emas Luo dan Kuil Shen Xiao, mereka tidak bisa menghentikannya, mereka hanya bisa diubah menjadi daging ikan di talenan dan mereka bisa dibantai. Langkah Cu Xingyun sangat langsung, yaitu, menggunakan budak dari lubang hitam untuk dengan cepat mempersingkat jarak antara kedua belah pihak, terutama dua budak nirvana, sangat penting. Anda tahu, di bawah perintah Cu Xingyun, ada dua orang kuat nirvana, satu adalah Lin Tian Chong dan yang lainnya adalah Wu Jing Sui. Jika dua budak nirvana ditambahkan, maka ada empat orang kuat nirvana. Selama ini digunakan dengan benar, masih ada kesempatan untuk pertempuran ini. Menggunakan pasang binatang buas sebagai penghalang untuk memblokir invasi Daluo Golden Gate dan Kuil Seng Xiao, dan memanfaatkan periode ini untuk sepenuhnya mengumpulkan sumber daya budidaya, diam-diam mengembun budak lubang hitam, dan membingungkan penilaian masing-masing. Liu Mengian akhirnya mengerti Ku Seng Yun semua penataan mata, mata melintas, dan ada sedikit sensasi kegembiraan. Tiba-tiba, dia berdiri tiba-tiba dan berkata dengan suara sempit. Karena itu yang terjadi, saya akan segera memberitahu keluarga besar dan akan mengadakan pertemuan keluarga besok untuk membahas kembalinya berkuasa. Setelah berbicara, Liu Mengian tidak banyak bicara lagi, berkedip dan dengan cepat meninggalkan halaman. Setelah melihat ini, Ku Seng Chen tidak bisa menahan senyum masam di wajahnya. Temperamen Liu Mengian selalu seperti ini, dan dia tidak pernah melakukan banyak penundaan, belum lagi, dia tahu urgensi masalah ini, tentu saja, dia tidak berani mengendur sedikitpun dan harus menanganinya sendiri. Setelah merenung sejenak, Ku Seng Chen juga meninggalkan halaman dan mengejar Liu Mengian. Seng Chen Guzong dan pavilion Wan Jian termasuk dalam enam kekuatan di Wastelen Utara, tetapi struktur patriarkal dari kedua pihak sangat berbeda. Pavilion Wan Jian, seperti halnya seorang raja, mengambil kendali atas kekuatan total dari wilayah klan, dan membagi delapan belas tempat, satu tempat dan satu dinasti. Adapun pengembangan spesifik dari dinasti, pavilion Wan Jian tidak pernah dikelola dan masih berkembang. Tetapi selebritis kuno dari bintang-bintang itu berbeda, didasarkan pada supremasi klan, dan di bawahnya, memisahkan lima keluarga besar dan mengelola delapan belas kota kuno dengan klan. Setelah kematian Gu Fan Xing dan Gu Jing Tian, klan hancur secara alami, dan Liu Meng Yan menjadi penguasa keluarga Liu, mengambil kendali empat keluarga lainnya, dan secara bertahap melucuti dominasi delapan belas kota kuno dan membaginya menjadi pavilion Wan Jian. Oleh karena itu, mengadakan pertemuan keluarga hanya masalah waktu saja. Itulah mengapa Cuxing Yun akan datang ke nenek moyang kuno bintang-bintang saja. Ini benar-benar ide yang bagus untuk mencari sumber daya budidaya dan memadatkan para budak dari lubang hitam untuk memperpendek jarak antara kedua belah pihak. Tetapi saya khawatir bahwa waktu yang tersisa untuk Anda tidak cukup. Pada saat ini, suara yang kuat datang dari luar halaman. Ucapan ini muncul tiba-tiba, dan tidak ada tanda-tanda untuk itu. Untuk ini, Cuxing Yun bertindak dengan tenang, seolah-olah dia mengharapkan adegan ini sejak lama. Perlahan-lahan dia menggerakkan matanya, di bidang penglihatan, seorang pria parubaya mengenakan baju besi ungu dan hitam muncul di sana, membawa tombak dengan wajah hikmat dan rumbai merah di helm naik ke langit, tampak bergulat dengan langit. Orang ini secara alami adalah Wu Jingzue. Tetapi melihat dia berjalan perlahan, selangkah demi selangkah, suaranya seperti tapal kuda yang mengguncang tanah, dan satu orang berdiri di sini, tetapi dia seperti sersan dengan ribuan tentara, dan udara kuda-kuda itu berhadapan dengan muka. Perilaku kultifasi Anda telah dipromosikan ke Nirvana Double. Tampaknya pertempuran beberapa hari ini sangat mulus. Chu Xingyun tersenyum lembut dan segera melihat perubahan perilaku kultifasi Wu Jingzue. Setelah dua pertempuran berdarah, Wu Jingzue memimpin 3000 Jin Jinjun dan datang ke Zong Kuno Xinchen, yang bertanggung jawab untuk menekan gejolak di kota kuno ke-18, sehingga Liu Mengyan berhasil mengendalikan Zong Kuno Xinchen. Menilai dari situasi di depan kita, kekacauan di kota kuno ke-18 telah benar-benar ditekan, dan Wu Jingzue juga mampu menyerap roh-roh jahat membuat Xiu semakin jauh. Kultifasinya adalah bukti terbaik. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Menghadapi suara Chu Xingyun, Wu Jingzue tidak menjawab. Dalam suara itu, ada sedikit rasa malu, dan dia menghadapi mata gelap Chu Xingyun tanpa rasa takut. Dalam sekejap, suasana seluruh halaman tiba-tiba berubah dan menjadi kaku lagi. 19 budak lubang hitam menjentikan dan terbang di depan Chu Xingyun. Pedang itu terhunus, dapat merobek kekosongan. Semua mundur. Chu Xingyun menghirup, membiarkan budak lubang hitam menarik, dan kemudian dia berjalan ringan ke Wu Jingzue, dan menjawab dengan acuh-ta'acuh. Kamu benar, waktu tidak cukup. Gelombang buas ini akan segera menghilang begitu ditekan, tetapi kali ini tidak cukup untuk merebut kembali semua sumber daya budidaya 18 dinasti dan 18 kota kuno. Bahkan, karena gelombang buas itu ditekan, daluo gerbang emas dan kuil Seng Xiao dapat dengan jelas mendeteksi kekuatan pavilion Wang Jian dan melakukan serangkaian penyebaran. Jadi, Wu Jingzue tiba-tiba tersenyum, dan dinginnya tawanya menjadi lebih kuat. Ini adalah satu-satunya cara untuk menahan gerbang emas dan aula Seng Xiao di daluo dan memadatkan para budak lubang hitam. Oleh karena itu, perlu untuk membuang semuanya dan menghentikan gerbang emas dan Seng Xiao dian dari Daro dan terus menunda para pejuang. Kuncinya terletak. Chu Sing Yun juga menatap langsung ke Wu Jingzue, kata demi kata, sangat jelas. Gerbang emas dan aula para dewa daluo datang dengan ganas. Selama ada kesempatan, mereka akan meluncurkan serangan guntur dan menghancurkan pavilion Wanjian dengan paksa. Cukup mengandalkan blokade pasang surut hewan, bagaimana mungkin waktu cukup. Suara itu jatuh dan aula itu tiba-tiba sunyi senyap. Segera tawa datang dari mulut Wu Jingzue, bergema menjauh tanpa menyembunyikan arti ejekan. Biarkan Jing Tianjun mengambil pasukan utama tiba di gerbang emas dan kuil Seng Xiao metodenya cukup bagus tapi agak aneh. Mata Seng Yun sudah dipenuhi dengan kedinginan bahkan jika sembilan belas budak pedang lubang hitam ada di sini begitu juga dia. Cuk Seng Yun jiwaku belum hilang berkat reinkarnasi dari buku surgawi tubuh setengah manusia dan setengah bonekaku juga diringkas olehmu. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa hidup Wu Jingzue itu karena anda bahwa anda bertahan hidup anda hidup saya bertahan hidup anda mati saya mati tetapi ini tidak berarti bahwa saya ingin tunduk kepada anda. Sebaliknya Wu Jingzue saya tidak pernah menyerah kepada siapapun bahkan kaisar berpangkat tinggi Wukiyang atau bahkan kaisar realm legendaris tidak pernah ingin saya tunduk. Wu Jingzue mengangkat dadanya tubuhnya menggigil dan cahaya umu meledak di udara berubah menjadi jiao jahat yang sangat jahat melayang di sekitar tubuhnya momentumnya berubah tiba-tiba dan dia segera mengembun ke puncak saya sama begitu juga Jing Tianjun jika anda ingin memerintahkan saya dan menjadikan Jing Tianjun sebagai korban perang saya mendesak anda untuk mengambil kembali gagasan ini Jing Tianjun dan saya dilahirkan untuk perang mati untuk pertempuran ketika suara terakhir jatuh kejahatan yang sangat jahat jiao wuling menyapu tinggi ke langit mengirimkan raungan yang tinggi dan panjang Wu Jing Xui menatap Chuxing Yun dengan dalam dan berbalik dia akan melangkah keluar dari halaman tunggu Chuxing Yun segera mengucapkan namun Wu Jing Xui tidak menghentikan langkahnya setiap langkah sangat ditentukan memanggil melihat bahwa Wu Xui hendak meninggalkan halaman pada saat ini suara pecah keluar menyebabkan alis Wu Jing Xui berkerut tajam tangan kanannya melambai dan dia mengambil sesuatu Wu Jing Xui membuka telapak tangannya dan melihat sebuah gulungan hitam tergeletak dengan tenang di telapak tangannya pada saat yang sama suara Chuxing Yun datang perlahan berkata setelah membuka gulungan itu kamu akan mengerti segalanya mendengar kata-kata Chuxing Yun sikap darah Wu Jing sedikit berubah dan dia langsung membuka gulungan gelap gulir ini memiliki peta yang digambar di atasnya ada beberapa tanda pada peta ada beberapa ruang kosong di sisi kiri dan kanan ada juga beberapa paragraf teks yang ditulis ini sangat umum dan tidak ada tempat yang terpuji namun ketika Wu Jing Xui melihat peta ini dia tiba-tiba menahan napas matanya mendadak menyusut dan menatap masa lalu dengan hati-hati satu kata setiap kali satu pukulan pada satu waktu dan dia sangat serius takut kehilangan sesuatu tempat yang digambar oleh gulungan itu bernama Yan Xiang Guan adalah persimpangan antara timur dan barat dari gurun utara jika gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao ditembak mereka pasti akan lewat di sini suara Chuxing Yun terdengar pada waktu yang tepat menjelaskan lebih lanjut dia berjalan menuju Wu Jing Xui dan berkata seperti namanya medan Yan Xiang Guan berbentuk seperti angsa liar yang terbang dengan sayap di kedua sisi pegunungan terus menerus dan denyut nadi ratusan mil gunung itu curam dan curam tetapi hanya di tengah jalan gunung bisa membersihkan kedua sisi selama kita memanfaatkan medan dan mengatur benteng satu langkah di muka kita akan dapat menciptakan situasi pertempuran yang lebih banyak dan pertempuran yang lebih sedikit yang akan terus menunda para pejuang dan menyediakan waktu yang cukup untuk pengembalian sumber daya budidaya setelah pertempuran berdarah Wu Jing kata-kata Chu Sing Yun barusan dapat dengan mudah dipahami Yan Xiang Pas adalah perbatasan dan menghubungkan sisi timur dan barat hanya jalan gunung tengah yang dapat dilewati dengan lancar dan jalan gunung ini tidak terbuka dan termasuk tempat yang mudah dipertahankan dan sulit diserang selama Yan Xiang Pas diadakan pasukan besar gerbang emas dan Aula Seng Siau tidak akan bisa bermain sebaliknya Wan Jian Pavilion dapat menutup celah dan menyeimbangkan kekuatan tempur kedua belah pihak medan sempit tidak kondusif bagi tekanan tentara tetapi kondusif untuk serangan Jing Tianjun 3000 pedang untuk serangan 3000 lapis baja pola bintang untuk pertahanan integrasi ofensif dan pertahanan bukan apa yang bisa dilakukan Golden Gate dan Seng Siau Hall kata-kata Chu Sing Yun berlanjut dan dia masih berkata setelah represi pasang surut hewan ini saya akan mengerahkan semua pasukan dinasti ke-18 dan kota kuno ke-18 ke Yan Xiang Guan dan semua akan mematuhi pengaturan penjadwalan Anda sehingga saling membingungkan penghakiman harus dikatakan bahwa strategi Chu Sing Yun sempurna mengandalkan medan berbahaya dari Yan Xiang pas untuk secara paksa memblokir serangan gerbang emas Luo dan Aula Seng Siau untuk meringankan tekanan perang selain itu langkahnya mengungkapkan semua kekuatan pertempuran di tangannya dan mudah bagi Daluo Jin Men dan Sen Siau Dian untuk membuat penilaian yang salah berpikir bahwa ini semua detail dari Chu Sing Yun sehingga melonggarkan kewaspadaannya pengaturan yang saya buat hanyalah prototipe dan bagaimana menjatuhalkannya perlu direncanakan secara rincin Chu Sing Yun berkata di sini sikapnya sedikit berubah dan suaranya meredah Adapun Anda dan Jin Tian Jun saya tidak pernah merasa diperbudak saya juga tidak berpikir menggunakan Anda sebagai korban dan didorong semaunya di masa lalu apa yang Anda katakan di Ki Tian Feng beresonansi dengan saya karena alasan inilah saya akan menghabiskan banyak bahan penempaan batu menyaring Anda menjadi tubuh yang terdiri dari setengah orang dan setengah boneka dan menyusun kembali 3000 Jing tentara surgawi meskipun usia antara kamu dan saya sangat berbeda tetapi sungai dan danau tidak tua saya telah menganggap Anda sebagai mitra yang lahir dan mati Anda juga begitu begitu juga Lin Senior dan Meksiko Senior kata-kata suara keluar dari mulut Chu Sing Yun menyebabkan Wu Jing Sui berbalik tiba-tiba sepasang matahari mau tenggelam dan terus-menerus terlintas oleh tenda yang berbeda dia jelas bisa merasakan bahwa pernyataan Chu Sing Yun tidak munafik dan yang terakhir juga memperhatikan tatapan ini tidak menghindar dengan tulus menyapa dan berkata dengan senyum di mulutnya pertempuran ini bagaimana apakah kamu tertarik mengambilnya Wu Jing Sui menundukkan kepalanya dan merenung dalam waktu yang lama akhirnya dia mendonga dan berkata saya telah berjuang selama beberapa dekade dan saya telah berjuang lebih dan kurang tidak ada yang lebih sedikit tetapi pertempuran ini cukup menarik saya mengambilnya setelah berbicara Wu Jing Sui memasukkan gulungan tinta ke dalam cincin penyimpanan tanpa banyak bicara dia berbalik dan keluar dari halaman bahkan jika dia berada jauh dia bisa mendengar tawa hangatnya melihat bagian belakang kepergian Wu Jing Sui Chu Sing Yun juga tersenyum dengan sedikit ekspresi emosi di matanya Wu Jing Sui seperti raja serigala dan Jing Tianjun adalah sekelompok serigala berkeliaran di gurun hanya hidup untuk tujuan berkelahi dan membunuh dan tidak pernah berhenti atau meremehkan untuk berhenti di masa lalu Wu Jing Sui bersedia tinggal di Kitian Feng hanya untuk bertarung melawan Wan Ji Ange dengan cara yang sama ia melakukan perjalanan ke benda langit kuno tidak jauh hanya untuk bertarung dengan sia-sia dan menekan gejolak di delapan belas kota kuno kali ini musuh yang harus dihadapi Wu Jing Sui adalah kuil Seng Xiao yang lebih kuat dan gerbang emas tempat pertempuran yang menentukan di yang siang pas tidak ada tempat lain untuk bertarung bagaimana mungkin Wu Jing Sui yang dilahirkan untuk berperang menyerah terlahir untuk perang mati untuk perang aku tidak seperti ini di kehidupan terakhir tapi kehidupan ini aku hanya akan untuk aroma sambil berpikir Chu Sing Yun meletakkan tangannya di punggung dan perlahan-lahan berjalan keluar dari halaman matanya terangkat mengembun di bawah terik matahari dan matanya sepertinya terus-menerus memikirkan sesuatu di luar kota binatang buas itu meraung ke udara membunuh di kota suara itu berisik dan kacau tapi tidak ada yang bisa memengaruhi Chu Sing Yun seolah memasuki keadaan tanpa pamrih misterius dan misterius oke kakak kita bertemu lagi besok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati